Ketika Abu Nawas memberi nasihat yang membuat Raja tercengang Di suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil para menterinya Untuk berkumpul di Balayarung Istana Suasana begitu tegang karena Sang Raja sedang menghadapi sebuah dilema besar Raja harus membuat keputusan yang penting Tentang pembagian wilayah kekuasaan untuk dua gubernurnya Tetapi keputusan itu melibatkan resiko yang besar Jika salah langkah, konflik di antara kedua wilayah itu bisa pecah Dan kerajaan akan terancam Para menteri berdebat sengit, ada yang menyarankan agar wilayah itu dibagi rata Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa satu wilayah lebih berhak Mendapat porsi lebih besar karena lebih strategis Raja mendengarkan semua argumen mereka Tetapi tak satu pun mampu meyakinkannya Merasa buntu, Raja Harun memutuskan untuk memanggil penasehat yang terkenal dengan kecerdikannya Yaitu Abu Nawas Ketika Abu Nawas tiba di istana Ia terlihat tenang seperti biasanya Meskipun mengetahui bahwa masalah besar menantinya Raja menjelaskan situasinya Dan meminta pendapat Abu Nawas Abu Nawas, kata Raja Harun Kau dikenal sebagai orang yang bijak Berikan aku nasihat Yang dapat menyelesaikan masalah ini Tanpa menimbulkan konflik Abu Nawas tersenyum tipis Wahai Paduka Isinkan hamba meminta waktu satu hari Untuk memikirkan solusi yang terbaik Masalah sebesar ini membutuhkan pemikiran yang mendalam Raja menganggut setuju Esok harinya Abu Nawas kembali ke istana Membawa sebuah karung yang besar Para menteri penasaran Apa yang ada di dalam karung itu Dengan tenang Abu Nawas meletakkan karung itu di hadapan Raja Paduka Di dalam karung ini Terdapat jawaban Atas dilema yang Anda hadapi Tapi Sebelum saya membukanya Izinkan saya menceritakan sebuah kisah Semua orang di ruangan itu terdiam Menanti kisah yang akan diceritakan oleh Abu Nawas Di sebuah desa kecil Kata Abu Nawas memulai Hidup dua orang petani Yang memiliki ladang gandum Yang berdampingan Suatu hari Hujan jelas menggoyur desa itu Dan sebagian besar ladang mereka terendam air Petani pertama Menyalakan petani kedua Karena merasa irigasi Ladangnya dibuat dengan buruk Sehingga air menggenang Petani kedua pun Balik menyalakan petani yang pertama Karena merasa aliran air Dari ladangnya terlalu deras Mereka menyalakan petani pertama Karena Merasa aliran air dari ladangnya Terlalu deras Mereka berdebat tanpa henti Hingga akhirnya Kepala desa dipanggil Untuk menyelesaikan masalah Kepala desa itu tidak langsung Memihak salah satu pihak dari mereka Sebaliknya Ia meminta keduanya Untuk bekerja bersama-sama Menggali saluran air baru Yang lebih besar Agar air hujan dapat mengalir dengan lancar Mereka harus bekerja Berhari-hari Tetapi pada akhirnya Mereka menyadari Bahwa masalah itu Bukan karena kesalahan Salah satu pihak Melainkan kurangnya Kerjasama Di antara mereka Amunawas berhenti sejenak Melihat wajah para menteri Yang mulai Menganggu-anggu Lalu ia membuka Karung yang dibawanya Di dalamnya Terdapat segegam pasir Sebatang kayu Dan sebuah guci kecil Paduka Jika boleh Saya ingin menunjukkan sesuatu Abunawas mengambil pasir itu Dan membaginya menjadi dua Tumpukan di atas meja Ini melambangkan dua wilayah Yang Anda bicarakan Jika Anda hanya membaginya Tanpa memperhatikan hubungan Di antara keduanya Yang terjadi Hanyalah terjadi konflik Kemudian Ia mengambil kayu Dan menggunakannya Untuk menggambar Garis penghubung Di antara kedua Tumpukan pasir itu Tetapi Jika Anda menciptakan Jalur yang kerjasama Seperti saluran air Dalam cerita tadi Maka kedua wilayah itu Akan saling mendukung Terakhir Abunawas menuangkan air Dari guci kecil Kesalah satu Tumpukan pasir Dan air itu mengalir Melalui jalur Yang telah ia buat Membahasai Kedua tumpukan pasir Secara merata Paduka Solusi yang terbaik Bukanlah membagi wilayah Secara rata Atau tidak rata Tetapi Memastikan Keduanya Terhubung Dengan adil Tugas Anda Sebagai raja adalah Menjadi Kepala desa Dalam cerita tadi Yang mengarahkan Mereka Untuk bekerjasama Bukan berkonflik Raja Harun Terdiam Merenungkan Apa yang baru saja Disampaikan oleh Abunawas Para menteri pun Terkesima Dengan kebijaksanaan Sederhana Namun mendalam Dari penasihat Kerajaan itu Akhirnya Sang Raja Memutuskan untuk Menerapkan Gagasan baru Dari Abunawas Yaitu Membangun jalur Perdagangan Dan irigasi Yang menghubungkan Kedua wilayah tersebut Sehingga Masing-masing wilayah Saling mendukung Tanpa merasa Ada yang dirugikan Raja Harun Arasid Begitu terkesan Dengan penjelasan Abunawas Dengan nada Yang penuh semangat Ia berkata Wahai Abunawas Kau memang luar biasa Namun Aku ingin tahu Lebih jauh Bagaimana Aku bisa memastikan Kedua gubernur ini Tidak saling curiga Sebab Meskipun jalur kerjasama Telah dibuat Mereka bisa saja Memanfaatkan Untuk keuntungannya Masing-masing Abunawas Tersenyum Mendengar pertanyaan itu Ia memandang Raja Dan berkata Paduka Izinkan hamba Untuk mengatur Pertemuan Dengan kedua gubernur Itu Di hadapan anda Hamba yakin Penyelesaian ini Membutuhkan Dialog langsung Dengan mereka Sang Raja Menyetujui usulan tersebut Esokan harinya Kedua gubernur Dipanggil Ke istana Gubernur pertama Adalah seorang Pria Parubaya Yang terkenal Degas Tetapi Sedikit angku Sementara Gubernur yang kedua Lebih muda Penuh ambisi Dan kerap Dicurigai Ingin memperluas Pengaruhnya Keduanya Saling melirik Dengan pandangan Penuh kecurigaan Ketika memasuki Balai Yarung Abu Nawas Melangkah Ketengah ruangan Dengan percaya diri Ia membawa Sebuah meja kecil Dan meletakkannya Di antara Kedua gubernur Di atas meja itu Ia meletakkan Dua gelas kosong Dan sebuah Kendi berisi air Semua yang hadir Di ruangan itu Memperhatikan Dengan penuh Penasaran Wahai para buku Gubernur Kata Abu Nawas Hari ini kita akan Mempraktikan Keadilan Dalam kerjasama Silahkan Perhatikan Kendi ini Ini melambangkan Kekayaan Sumber daya Dan kekuatan Kerajaan Yang paduka Percayakan Kepada kalian Ia menuangkan Air Dari kendi Kedalam Salah satu Gelas Hingga penuh Inilah yang terjadi Jika salah satu Dari kalian Berusaha Mengambil Semua Untuk diri sendiri Gelas ini Penuh Tetapi Gelas lainnya Kosong Ini tidak Adil Kemudian Abu Nawas Menuangkan air Ke gelas Kedua Hingga setengah Penuh Lalu ia Menuangkan Sisanya Ke gelas Pertama Dan inilah yang Terjadi Jika salah satu Dari kalian Merasa lebih berhak Dibanding yang lain Kalian Berbagi Tetapi Tetap saja Ada pihak Yang merasa Dirugikan Kedua gubernur Mulai Memperhatikan Dengan lebih serius Abu Nawas Lalu melakukan Sesuatu Yang tidak Terduga Ia mengambil Kedua gelas Itu Dan Menuangkannya Kembali Kekendi Namun Jika kalian Mengembalikan Semua Kepada Paduka Dan Mengikuti Aturan Yang Ditetapkan Paduka Akan Mendistribusikan Mendistribusikan Kembali Sumber Daya Ini Dengan Adil Tidak Ada Yang Merasa Lebih Baik Ataupun Lebih Buruk Karena Keadilan Itu Hanya Akan Tercapai Jika Semua Pihak Bekerja Untuk Kementingan Bersama Raja Harun Arasi Tersenyum Menganggup Puas Dengan Demonstrasi Itu Ia Memandang Kedua Gubernur Dan Berkata Kalian Mendengar Sendiri Nasihat Abu Nawas Mulai Hari Ini Aku Ingin Kalian Bekerja Bersama Sama Tidak Sebagai Pesaing Tetapi Sebagai Saudara Yang Saling Mendukung Namun Salah Satu Gubernur Yang Lebih Mudah Mengangkat Tangannya Paduka Bagaimana Jika Salah Satu Dari Kami Mencoba Mengambil Keuntungan Secara Diam Tiam Bukankah Ini Justru Akan Membuat Kerjasama Ini Rapu Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Itulah Sebabnya Paduka Disini Sebagai Pemimpin Memimpin Yang Baik Bukan Hanya Memerintah Tetapi Juga Mengawasi Memastikan Setiap Orang Berjalan Sesuai Dengan Jalurnya Sebagai Raja Paduka Adalah Kendi Itu Sendiri Tempat Semua Keputusan Berpusat Jika Kendi Itu Kokoh Maka Isinya Pun Akan Tersimpan Dengan Baik Raja Harun Merasa Nasihat Abu Nawas Begitu Menyentuh Hatinya Namun Untuk Memastikan Kedua Gubernur Itu Benar Benar Memahami Pelajaran Ini Ia Meminta Abu Nawas Untuk Memberi Mereka Sebuah Tugas Khusus Abu Nawas Pun Merancang Tugas Yang Unik Ia Memberikan Kepada Masing-masing Gubernur Sebuah Papan Besar Dan Meminta Mereka Menuliskan Sepuluh Hal Yang Mereka Inginkan Dari Wilayah Mereka Sendiri Certa Sepuluh Hal Yang Mereka Harapkan Dari Wilayah Lainnya Setelah Selesai Kedua Papan Itu Ditukar Saat Mereka Membaca Daftar Yang Ditulis Oleh Gubernur Lainnya Abu Nawas Berkata Sekarang Mari Kita Lihat Apakah Ada Kesamaan Di Antara Harapan Kalian Ternyata Sebagian Besar Dari Apa Yang Mereka Tulis Saling Mengelengkapi Gubernur Pertama Menginginkan Akses Ke Pelabuhan Yang Dimiliki Wilayah Hasil Panen Dari Wilayah Gubernur Pertama Abu Nawas Tersenyum Puas Lihatlah Wahai Gubernur Kalian Sebenarnya Saring Membutuhkan Alih-alih Bersaing Kalian Dapat Membangun Sebuah Hubungan Yang Saling Menguntungkan Inilah Inti Dari Kerjasama Yang Sejati Raja Harun Arasin Merasa Semakin Kagum Dengan Kecerdasan Abu Nawas Ia Memutuskan Untuk Menjadikan Saran-saran Abu Nawas Sebagai Pedoman Utama Dalam Menyelesaikan Setiap Permasalahan Di Kerajaannya Kedua Gubernur Pun Akhirnya Sepakat Untuk Bekerjasama Di bawah Pengawasan Raja Dan Konflik Yang Sebelumnya Terasa Tak Terhindarkan Berhasil Dicegah Dengan Bijak Melihat Kedua Gubernur Mulai Memahami Pentingnya Kerjasama Raja Harun Arasid Memutuskan Untuk Melangkah Lebih Maju Lebih Jauh Dan Ia Berkata Kepada Abu Nawas Nasid Musungguh Mengagumkan Tetapi Aku Ingin Memastikan Bahwa Persetujuan Ini Bukan Hanya Ucapan Melaka Aku Ingin Bukti Nyata Bahwa Mereka Dapat Bekerjasama Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Paduka Isinkan Hamba Mengatur Sebuah Ujian Untuk Kedua Gubernur Ini Jika Mereka Berhasil Maka Tak Akan Ada Lagi Keraguan Tentang Miat Mereka Raja Menujudui Ide Itu Dan Abu Nawas Segera Menyusun Rencananya Ia Mengumpulkan Kedua Gubernur Dan Memberi Mereka Sebuah Tugas Yang Terlihat Sederhana Tetapi Penuh Makna Hamba Memiliki Kedua Burung Yang Luar Biasa Indah Kata Abu Nawas Sambil Membawa Dua Sangkar Besar Berisi Burung Yang Bulunya Berwarna Warni Burung Burung Ini Melambangkan Kekuasaan Kalian Tugas Kalian Adalah Membawa Burung Ini Ke Hutan Di Luar Istana Dan Melepaskannya Tetapi Burung Burung Ini Harus Kembali Kepada Hamba Dengan Hari Jika Salah Satu Dari Kalian Gagal Maka Tugas Ini Dihanggap Tidak Berhasil Kedua Gubernur Tambak Bingung Salah Satu Dari Mereka Bertanya Bagaimana Mungkin Burung Ini Bisa Kembali Jika Kami Melepaskannya Burung Burung Ini Tidak Mengenali Jalan Kembali Ke Istana Abu Nawas Tersenyum Penuh Teka Teki Itulah Ujian Kalian Temukan Cara Agar Burung Ini Kembali Jika Kalian Bekerja Sendiri Mungkin Mustahil Tetapi Jika Kalian Bekerja Sama Segalanya Bisa Mungkin Sejadi Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Kedua Gubernur Menerima Tantangan Itu Mereka Membawa Burung Tersebut Ke Hutan Dengan Perasaan Yang Campur Adu Di Tengah Perjalanan Mereka Mulai Berdebat Tentang Cara Terbaik Untuk Menangani Tugas Tersebut Gubernur Pertama Ingin Melatih Burung Itu Terlebih Dahulu Agar Terbiasa Dengan Jalan Pulang Sementara Gubernur Kedua Berpendapat Bahwa Mereka Harus Menggunakan Makanan Sebagai Umpan Untuk Menarik Burung Itu Kembali Perdebatan Perdebatan Mereka Tak Kunjung Selesai Hingga Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Waktu Terus Berjalan Dengan Enggan Mereka Memutuskan Untuk Menggabungkan Ide Masing Gubernur Pertama Melatih Burung Dengan Penuh Kesabaran Sementara Gubernur Yang Kedua Menyiapkan Jalur Umpan Berupa Biji Bijian Yang Tersebar Sepanjang Jalan Dari Hutan Menuju Istana Hari Pertama Berlalu Dengan Penuh Kerja Keras Mereka Mulai Melihat Hasil Kecil Dari Usaha Mereka Ketika Burung Burung Itu Mulai Mengenali Jalur Umpan Namun Di Malam Hari Seekor Kucing Liar Hampir Memangsa Salah Satu Burung Untungnya Gubernur Kedua Berhasil Mengusir Kucing Tersebut Dan Gubernur Pertama Mulai Memahami Bahwa Menjaga Burung Itu Membutuhkan Kerjasama Yang Lebih Erat Lagi Pada Hari Yang Kedua Mereka Bekerja Lebih Terorganisasi Gubernur Pertama Memimpin Sesi Latihan Pagi Sementara Gubernur Kedua Memastikan Jalur Umpan Tetap Aman Saat Burung Burung Itu Mulai Terbang Mengikuti Jalur Yang Telah Dibuat Mereka Lebih Percaya Diri Namun Tantangan Lain Muncul Ketika Seekor Burung Tiba Terbang Ke Arah Yang Salah Karena Gangguan Angin Kali Ini Mereka Bekerja Bersama Untuk Mencari Burung Itu Dan Keberhasilan Mereka Semakin Menguatkan Hubungan Kerja Sama Mereka Pada Hari Yang Ketiga Burung Burung Itu Akhirnya Berhasil Mengikuti Jalur Yang Telah Mereka Buat Hingga Kembali Ke Istana Ketika Mereka Tiba Di Hadapan Abu Nawas Dan Raja Harun Arasid Burung Burung Itu Terbang Ke Arah Sangkar Mereka Dengan Mudah Raja Tersenyum Lebar Melihat Kebersahilan Itu Ia Berdiri Dan Berkata Kepada Kedua Gubernur Kalian Telah Menunjukkan Bahwa Kerjasama Dapat Mengatasi Rintang Terbesar Apapun Dengan Ini Aku Yakin Kalian Dapat Memimpin Wilayah Kalian Tanpa Rasa Iri Ataupun Curiga Ingatlah Bahwa Kerajaan Ini Akan Kuat Jika Kalian Berdua Bekerja Untuk Kebaikan Bersama Abu Nawas Yang Menyaksikan Semua Itu Hanya Tersenyum Ia Tahu Bahwa Ujian Ini Lebih Dari Sekedar Tugas Biasa Melalui Ujian Itu Ia Telah Mengejarkan Pelajaran Berharga Tentang Kepercayaan Kerjasama Dan Juga Tanggung Jawab Bukan Hanya Kepada Kedua Gubernur Tetapi Juga Kepada Seluruh Pejabat Kerajaan Yang Hadir Menyaksikan Kejadian Itu Raja Harun Arashid Yang Sejak Awal Keterkesan Dengan Nasihat Abu Nawas Kini Merasa Lebih Yakin Bahwa Penasihatnya Itu Adalah Anugerah Bagi Kerajaan Ia Memutuskan Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Namun Seperti Biasa Abu Nawas Menolak Penghargaan Itu Dengan Rendah Hati Hanya Berkata Hamba Hanyalah Hamba Allah Yang Berusaha Menjalankan Amanah Baduka Hari Itu Menjadi Momen Yang Bersejarah Bagi Kerajaan Sebuah Titik Dimana Kerjasama Dan Kebijaksanaan Menjadi Fondasi Baru Yang Menguatkan Kedamaian Di Antara Wilayah Wilayahnya Raja Para Menteri Dan Rakyat Bersyukur Memiliki Sosok Seperti Abu Nawas Yang Dengan Kecerdasannya Selalu Membawa Solusi Bagi Setiap Permasalahan Ketika Abu Nawas Memberi Nasihat Yang Membuat Raja Tercengang Di Suatu Pagi Yang Cerah Raja Harun Al-Rasid Memanggil Para Menterinya Untuk Berkumpul Di Balayarung Istana Suasana Begitu Tegang Karena Sang Raja Sedang Menghadapi Sebuah Dilema Besar Raja Harus Membuat Keputusan Yang Penting Tentang Pembagian Wilayah Kekuasaan Untuk Dua Gubernurnya Tetapi Keputusan 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 Melibatkan Resiko Yang Besar Jika Salah Langkah Konflik Di Antara Kedua Wilayah Itu Bisa Pecah Dan Kerajaan Akan Terancam Para Menteri Berdebat Sengit Ada Yang Menyarankan Agar Wilayah Itu Dibagi Rata Tetapi Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Satu Wilayah Lebih Berhak Mendapat Porsi Lebih Besar Karena Lebih Strategis Raja Mendengarkan Semua Argumen Mereka Tetapi Tak Satupun Mampu Meyakinkannya Merasa Buntu Raja Harun Memutuskan Untuk Memanggil Penasehat Yang Terkenal Dengan Kecerdikannya Yaitu Abu Nawas Ketika Abu Nawas Tiba di Istana Ia Terlihat Tenang Seperti Biasanya Meskipun Mengetahui Bahwa Masalah Besar Menantinya Raja Menjelaskan Situasinya Dan Meminta Pendapat Abu Nawas Abu Nawas Kata Raja Harun Kau Dikenal Sebagai Orang Yang Bijak Berikan Aku Nasihat Yang Dapat Menyelesaikan Masalah Ini Tanpa Menimbulkan Konflik Abu Nawas Tersenyum Tipis Wahai Paduka Izinkan Hamba Meminta Waktu Satu Hari Untuk Memikirkan Solusi Yang Terbaik Masalah Sebesar Ini Membutuhkan Pemikiran Yang Mendalam Raja Menganggut Setuju Esok Harinya Abu Nawas Kembali Ke Istana Membawa Sebuah Karung Yang Besar Para Menteri Penasaran Apa Yang Ada Di Dalam Karung Itu Dengan Tenang Abu Nawas Meletakkan Karung Itu Di Hadapan Raja Paduka Di 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 Dalam Karung Ini Terdapat Jawaban Atas Jilema Yang Anda Hadapi Tapi Sebelum Saya Membukanya Izinkan Saya Menceritakan Sebuah Kisah Semua Orang Di Ruangan Itu Terdiam Menanti Kisah Yang Akan Diceritakan Oleh Abu Nawas Di Sebuah Desa Kecil Kata Abu Nawas Memulai Hidup Dua Orang Petani Yang Memiliki Ladang Gandum Yang Berdampingan Suatu Hari Hujan Deras Mengguyur Desa Itu Dan Sebagian Besar Ladang Mereka Terendam Air Petani Pertama Menyalakan Petani Kedua Karena Merasa Irigasi Ladangnya Dibuat Dengan Buruk Sehingga Air Menggenang Petani Kedua Pun Balik Menyalakan Petani Yang Pertama Karena Merasa Aliran Air Dari Ladangnya Terlalu Deras Mereka Menyalakan Petani Pertama Karena Merasa Aliran Air Dari Ladangnya Terlalu Deras Mereka Berdebat Tanpa Henti Hingga Akhirnya Kepala Desa Dipanggil Untuk Menyelesaikan Masalah Kepala Desa Itu Tidak Langsung Memihak Salah Satu Pihak Dari Mereka Sebaliknya Ia Meminta Keduanya Untuk Bekerja Bersama Sama Beli Saluran Air Baru Yang Lebih Besar Agar Air Hujan Dapat Mengalir Dengan Lancar Mereka Harus Bekerja Berhari Hari Tetapi Pada Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Masalah Itu Bukan Karena Kesalahan Salah Satu Pihak Melainkan Kurangnya Kerjasama Di Antara Mereka Amunawas Berhenti Sejenak Melihat Wajah Para Menteri Yang Mulai Menganggu Anggu Lalu Ia Yang Dibawanya Di Dalamnya Terdapat Segegam Pasir Sebatang Kayu Dan Sebuah Guci Kecil Paduka Jika Boleh Saya Ingin Menunjukkan Sesuatu Abu Nawas Mengambil Pasir Itu Dan Membaginya Menjadi Dua Tumpukan Di Atas Meja Ini Melambangkan Dua Wilayah Yang Anda Bicarakan Jika Anda Hanya Membaginya Tanpa Memperhatikan Hubungan Di Antara Keduanya Yang Terjadi Hanyalah Konflik Kemudian Ia Mengambil Kayu Dan Menggunakannya Untuk Menggambar Garis Penghubung Di Antara Kedua Tumpukan Pasir Itu Tetapi Jika Anda Menciptakan Jalur Yang Kerjasama Seperti Saluran Air Dalam Cerita Tadi Maka Kedua Wilayah Itu Akan Saling Mendukung Terakhir Abu Nawas Menuangkan Air Dari Guci Kecil Kesalah Satu Tumpukan Pasir Dan Air Itu Mengalir Melalui Jalur Yang Telah Ia Buat Membahasai Kedua Tumpukan Pasir Secara Merata Paduka Solusi Yang Terbaik Bukannya Membagi Wilayah Secara Rata Atau Tidak Rata Tetapi Memastikan Keduanya Terhubung Dengan Adil Tugas Anda Sebagai Raja Adalah Menjadi Kepala Desa Dalam Cerita Tadi Yang Mengarahkan Mereka Untuk Bekerjasama Bukan Berkonflik Raja Harun Terdiam Merenungkan Apa Yang Baru Saja Disampaikan Oleh Abu Nawas Para Menteri Pun Terkesima Dengan Kebijaksanaan Sederhana Namun Mendalam Dari Penasihat Kerajaan Itu Akhirnya Sang Raja Memutuskan Untuk Menerapkan Gagasan Baru Dari Abu Nawas Yaitu Membangun Jalur Perdagangan Dan Irigasi Yang Menghubungkan Kedua Wilayah Tersebut Sehingga Masing-masing Wilayah Saling Mendukung Tanpa Merasa Ada Yang Dirugikan Raja Harun Ar-Rasid Begitu Terkesan Dengan Penjelasan Abu Nawas Dengan Nada Yang Penuh Semangat Ia Berkata Wahai Abu Nawas Kau Memang Luar Biasa Namun Aku Ingin Tahu Lebih Jauh Bagaimana Aku Bisa Memastikan Kedua Gubernur Ini Tidak Saling Curiga Sebab Meskipun Jalur Kerjasama Telah Dibuat Mereka Bisa Saja Memanfaatkan Untuk Keuntungannya Masing-masing Abu Nawas Tersenyum Mendengar Pertanyaan Itu Ia Memandang Raja Dan Berkata Paduka Izinkan Hamba Untuk Mengatur Pertemuan Dengan Kedua Gubernur Itu Dihadapan Anda Hamba Yakin Penyelesaian Ini Membutuhkan Dialog Langsung Dengan Mereka Sang Raja Menyetujui Usulan Tersebut Esokan Harinya Kedua Gubernur Dipanggil Ke Istana Gubernur Pertama Adalah Seorang Pria Parubaya Yang Terkenal Degas Tetapi Sedikit Angku Sementara Gubernur Yang Kedua Lebih Mudah Penuh Ambisi Dan Kerap Dicurigai Ingin Memperluas Pengaruhnya Keduanya Saling Melirik Dengan Pandangan Penuh Kecurigaan Ketika Memasuki Balai Arung Abun Abunawas Abunawas Melangkah Ketengah Ruangan Dengan Percaya Diri Ia Membawa Sebuah Meja Kecil Dan Meletakkannya Di antara Kedua Gubernur Di atas Meja Itu Ia Meletakkan Dua Gelas Kosong Dan Sebuah Kendi Berisi Air Semua Yang Hadir Di ruangan Itu Memperhatikan Dengan Penuh Penasaran Wahai Para Gubernur Kata Abunawas Hari Ini Kita Akan Mempraktikan Keadilan Dalam Kerjasama Silahkan Perhatikan Kendi Ini Melambangkan Kekayaan Sumber Daya Dan Kekuatan Kerajaan Yang Paduka Percayakan Kepada Kalian Ia Menuangkan Air Dari Kendi Kedalam Salah Satu Gelas Hingga Penuh Inilah Yang Terjadi Jika Salah Satu Dari Kalian Berusaha Mengambil Semua Untuk Diri Sendiri Gelas Ini Menuh Tetapi Gelas Lainnya Kosong Ini Tidak Adil Kemudian Abunawas Menuangkan Air Ke Gelas Kedua Hingga Setengah Menuh Lalu Ia Menuangkan Sisanya Ke Gelas Pertama Dan Inilah Yang Terjadi Jika Salah Satu Dari Kalian Merasa Lebih Berhak Dibanding Yang Lain Kalian Berbagi Tetapi Tetap Saja Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Kedua Gubernur Mulai Memperhatikan Dengan Lebih Serius Abunawas Lalu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Terduga Ia Mengambil Kedua Gelas Itu Dan Menuangkanya Kembali Kekendi Namun Jika Kalian Mengembalikan Semua Kepada Paduka Dan Mengikuti Aturan Yang Ditetapkan Paduka Akan Mendistribusikan Mendistribusikan Kembali Sumber Daya Ini Dengan Adil Tidak Ada Yang Merasa Lebih Baik Ataupun Lebih Buruk Karena Keadilan Itu Hanya Akan Tercapai Jika Semua Pihak Bekerja Untuk Kementingan Bersama Raja Harun Arasi Tersenyum Menganggup Puas Dengan Demonstrasi Itu Ia Memandang Kedua Gubernur Dan Berkata Kalian Mendengar Sendiri Nasihat Abu Nawas Mulai Hari Ini Aku Ingin Kalian Bekerja Bersama Sama Tidak Sebagai Pesaing Tetapi Sebagai Saudara Yang Saling Mendukung Namun Salah Satu Gubernur Yang Lebih Mudah Mengangkat Tangannya Paduka Bagaimana Jika Salah Satu Dari Kami Mencoba Mengambil Keuntungan Secara Diam Bukankah Ini Justru Akan Membuat Kerjasama Ini Rapu Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Itulah Sebabnya Paduka Disini Sebagai Pemimpin Pemimpin Yang Baik Bukan Hanya Memerintah Tetapi Juga Mengawasi Memastikan Setiap Orang Berjalan Sesuai Dengan Jalurnya Sebagai Raja Paduka Adalah Kendi Itu Sendiri Tempat Semua Keputusan Berpusat Jika Kendi Itu Kokoh Maka Isinya Pun Akan Tersimpan Dengan Baik Raja Harun Merasa Nasihat Abu Nawas Begitu Menyentuh Hatinya Namun Untuk Memastikan Kedua Gubernur Itu Benar-benar Memahami Pelajaran Ini Ia Meminta Abu Nawas Untuk Memberi Mereka Sebuah Tugas Khusus Abu Nawas Pun Merancang Tugas Yang Unik Ia Memberikan Kepada Masing-masing Gubernur Sebuah Papan Besar Dan Meminta Mereka Menuliskan Sepuluh Hal Yang Mereka Inginkan Dari Wilayah Mereka Sendiri Certa Sepuluh Hal Yang Mereka Harapkan Dari Wilayah Lainnya Setelah Selesai Kedua Papan Itu Ditukar Saat Mereka Membaca Daftar Yang Ditulis Oleh Gubernur Lainnya Abu Nawas Berkata Sekarang Mari kita Lihat Apakah Ada Kesamaan Di Antara Harapan Kalian Ternyata Sebagian Besar Dari Apa Yang Mereka Tulis Saling Mengelengkapi Gubernur Pertama Menginginkan Akses Ke Pelabuhan Yang Dimiliki Wilayah Gubernur Kedua Sementara Gubernur Kedua Membutuhkan Hasil Panen Dari Wilayah Gubernur Pertama Abu Nawas Tersenyum Puas Lihatlah Wahai Gubernur Kalian Sebenarnya Saling Membutuhkan Alih-alih Bersaing Kalian Dapat Membangun Sebuah Hubungan Yang Saling Menguntungkan Inilah Inti Dari Kerjasama Yang Sejati Raja Harun Rasin Merasa Semakin Kagum Dengan Kecerdasan Abu Nawas Ia Memutuskan Untuk Menjadikan Saran-saran Abu Nawas Sebagai Pedoman Utama Dalam Menyelesaikan Setiap Permasalahan Di Kerajaannya Kedua Gubernur Pun Akhirnya Sepakat Untuk Bekerjasama Di Bawah Pengawasan Raja Dan Konflik Yang Sebelumnya Terasa Tak Terhindarkan Berhasil Dicegah Dengan Bijak Melihat Kedua Gubernur Mulai Memahami Pentingnya Kerjasama Raja Harun Ar-Rasid Memutuskan Untuk Melangkah Lebih Maju Lebih Jauh Dan Ia Berkata Kepada Abu Nawas Nasid Musung Mengagumkan Tetapi Aku Ingin Memastikan Bahwa Persetujuan Ini Bukan Hanya Ucapan Belaka Aku Ingin Bukti Nyata Bahwa Meneka Dapat Bekerjasama Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Paduka Isinkan Hamba Mengatur Sebuah Ujian Untuk Kedua Gubernur Ini Jika Mereka Berhasil Maka Tak Akan Ada Lagi Keraguan Tentang Miat Mereka Raja Menujudui Ide Itu Dan Abu Nawas Segera Menyusun Rencananya Ia Mengumpulkan Kedua Gubernur Dan Memberi Mereka Sebuah Tugas Yang Terlihat Sederhana Tetapi Penuh Makna Hamba Memiliki Kedua Burung Yang Luar Biasa Indah Kata Abu Nawas Sambil Membawa Dua Sangkar Besar Berisi Burung Yang Bulunya Berwarna Warni Burung Burung Ini Melambangkan Kekuasaan Kalian Tugas Kalian Adalah Membawa Burung Ini Ke Hutan Di Luar Istana Dan Melepaskannya Tetapi Burung Burung Ini Harus Kembali Kepada Hamba Dengan Selamat Dalam Waktu Tiga Hari Jika Salah Satu Dari Kalian Gagal Maka Tugas Ini Dihanggap Tidak Berhasil Kedua Gubernur Tampak Bingung Salah Satu Dari Mereka Bertanya Bagaimana Mungkin Burung Ini Bisa Kembali Jika Kami Melepaskannya Burung Burung Ini Tidak Mengenali Jalan Kembali Ke Istana Abu Nawas Tersenyum Penuh Teka Teki Itulah Ujian Kalian Temukan Cara Agar Burung Ini Kembali Jika Kalian Bekerja Sendiri Mungkin Mustahil Tetapi Jika Kalian Bekerja Sama Segalanya Bisa Mungkin Sejadi Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Kedua Gubernur Menerima Tantangan Itu Mereka Membawa Burung Tersebut Ke Hutan Dengan Perasaan Yang Campur Adu Di Tengah Perjalanan Mereka Mulai Berdebat Tentang Cara Terbaik Untuk Menangani Tugas Tersebut Gubernur Pertama Ingin Melatih Burung Itu Terlebih Dahulu Agar Terbiasa Dengan Jalan Pulang Sementara Gubernur Kedua Berpendapat Bahwa Mereka Harus Menggunakan Makanan Sebagai Umpan Untuk Menarik Burung Itu Kembali Perdebatan Perdebatan Mereka Tak Kunjung Selesai Hingga Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Waktu Terus Berjalan Dengan Enggan Mereka Memutuskan Untuk Menggabungkan Ide Masing Gubernur Pertama Melatih Burung Dengan Penuh Kesabaran Sementara Gubernur Yang Kedua Menyiapkan Jalur Umpan Berupa Biji-bijian Yang Tersebar Sepanjang Jalan Dari Hutan Menuju Istana Hari Pertama Berlalu Dengan Penuh Kerja Keras Mereka Mulai Melihat Hasil Kecil Dari Usaha Mereka Ketika Burung Burung Itu Mulai Mengenali Jalur Umpan Namun Di Malam Hari Seekor Kucing Liar Hampir Memangsa Salah Satu Burung Untungnya Gubernur Kedua Berhasil Mengusir Kucing Tersebut Dan Gubernur Pertama Mulai Memahami Bahwa Menjaga Burung Itu Membutuhkan Kerjasama Yang Lebih Erat Lagi Pada Hari Yang Kedua Mereka Bekerja Lebih Terorganisasi Gubernur Pertama Memimpin Sesi Latihan Pagi Sementara Gubernur Kedua Memastikan Jalur Umpan Tetap Aman Saat Burung Burung Itu Mulai Terbang Mengikuti Jalur Yang Telah Dibuat Mereka Lebih Percaya Diri Namun Tantangan Lain Muncul Ketika Seekor Burung Tiba Tiba Terbang Ke Arah Yang Salah Karena Gangguan Angin Kali Ini Mereka Bekerja Bersama Untuk Mencari Burung Itu Dan Keberhasilan Mereka Semakin Menguatkan Hubungan Kerja Sama Mereka Pada Hari Yang Ketiga Burung Burung Itu Akhirnya Berhasil Mengikuti Jalur Yang Telah Mereka Buat Hingga Kembali Ke Istana Ketika Mereka Tiba Di Hadapan Abu Nawas Dan Raja Harun Arasid Burung Burung Itu Terbang Ke Arah Sangkar Mereka Dengan Mudah Raja Tersenyum Lebar Melihat Kebersahilan Itu Ia Berdiri Dan Berkata Kepada Kedua Gubernur Kalian Telah Menunjukkan Bahwa Kerjasama Dapat Mengatasi Rintangan Terbesar Apapun Dengan Ini Aku Yakin Kalian Dapat Memimpin Wilayah Kalian Tanpa Rasa Iri Ataupun Curiga Ingatlah Bahwa Kerajaan Ini Akan Kuat Jika Kalian Berdua Bekerja Untuk Kebaikan Bersama Abu Nawas Yang Menyaksikan Semua Itu Hanya Tersenyum Ia Tahu Bahwa Ujian Ini Lebih Dari Sekedar Tugas Biasa Melalui Ujian Itu Ia Telah Mengejarkan Pelajaran Berharga Tentang Kepercayaan Kerjasama Dan Juga Tanggung Jawab Bukan Hanya Kepada Kedua Gubernur Tetapi Juga Kepada Seluruh Pejabat Kerajaan Yang Hadir Menyaksikan Kejadian Itu Raja Harun Arashid Yang Sejak Awal Keterkesan Dengan Nasihat Abu Nawas Kini Merasa Lebih Yakin Bahwa Penasihatnya Itu Adalah Anugerah Bagi Kerajaan Ia Memutuskan Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Namun Seperti Biasa Abu Nawas Menolak Penghargaan Itu Dengan Rendah Hati Hanya Berkata Hamba Hanyalah Hamba Allah Yang Berusaha Menjalankan Amanah Banduka Hari Itu Menjadi Momen-momen Yang Bersejarah Bagi Kerajaan Sebuah Titik Dimana Kerjasama Dan Kebijaksanaan Menjadi Fondasi Baru Yang Menguatkan Kedamaian Di Antara Wilayah Wilayahnya Raja Para Menteri Dan Rakyat Bersyukur Memiliki Sosok Seperti Abu Nawas Yang Dengan Kecerdasannya Selalu Membawa Solusi Bagi Setiap Permasalahan Ketika Abu Nawas Memberi Nasihat Yang Membuat Raja Tercengang Di Suatu Pagi Yang Cerah Raja Harun Al-Rasyid Memanggil Para Pementerinya Untuk Berkumpul Di Balayarung Istana Suasana Begitu Tegang Karena Sang Raja Sedang Menghadapi Sebuah Dilema Besar Raja Harus Membuat Keputusan Yang Penting Tentang Pembagian Wilayah Kekuasaan Untuk Dua Gubernurnya Tetapi Keputusan Itu Melibatkan Resiko Yang Besar Jika Salah Langkah Konflik Di Antara Kedua Wilayah Itu Bisa Pecah Dan Kerajaan Akan Terancam Para Menteri Berdebat Sengit Ada Yang Menyarankan Agar Wilayah Itu Dibagi Rata Tetapi Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Satu Wilayah Lebih Berhak Mendapat Porsi Lebih Besar Karena Lebih Strategis Raja Mendengarkan Semua Argumen Mereka Tetapi Tak Satupun Mampu Meyakinkannya Merasa Buntu Raja Harun Memutuskan Untuk Memanggil Penasehat Yang Terkenal Dengan Kecerdikannya Yaitu Abu Nawas Ketika Abu Nawas Tiba Di Istana Ia Terlihat Tenang Seperti Biasanya Meskipun Mengetahui Bahwa Masalah Besar Menantinya Raja Menjelaskan Situasinya Dan Meminta Pendapat Abu Nawas Abu Nawas Kata Raja Harun Kau Dikenal Sebagai Orang Yang Bijak Berikan Aku Nasihat Yang Dapat Menyelesaikan Masalah Ini Tanpa Menimbulkan Konflik Abu Nawas Tersenyum Tipis Wahai Paduka Isinkan Hamba Meminta Waktu Satu Hari Untuk Memikirkan Solusi Yang Terbaik Masalah Sebesar Ini Membutuhkan Pemikiran Yang Mendalam Raja Menganggut Setuju Esok Harinya Abu Nawas Kembali Ke Istana Membawa Sebuah Karung Yang Besar Para Menteri Penasaran Apa Yang Ada Di Dalam Karung Itu Dengan Tenang Abu Nawas Meletakkan Karung Itu Paduka Di Dalam Karung Ini Terdapat Jawaban Atas Jilema Yang Anda Hadapi Tapi Sebelum Saya Membukanya Izinkan Saya Menceritakan Sebuah Kisah Semua Orang Di Ruangan Itu Terdiam Menanti Kisah Yang Akan Diceritakan Oleh Abu Nawas Di Sebuah Desa Kecil Kata Abu Nawas Memulai Hidup Dua Orang Petani Yang Memiliki Ladang Gandum Yang Berdampingan Suatu Hari Hujan Deras Mengguyur Desa Itu Dan Sebagian Besar Ladang Mereka Terendam Air Petani Pertama Menyalakan Petani Kedua Karena Merasa Irigasi Ladangnya Dibuat Dengan Buruk Sehingga Air Menggenang Petani Kedua Pun Balik Menyalakan Petani Yang Pertama Karena Merasa Aliran Air Dari Ladangnya Terlalu Deras Mereka Menyalahkan Petani Pertama Karena Merasa Aliran Air Dari Ladangnya Terlalu Deras Mereka Berdebat Tanpa Henti Hingga Akhirnya Kepala Desa Dipanggil Untuk Menyelesaikan Masalah Kepala 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 Desa Itu Tidak Langsung Memihak Salah Satu Pihak Dari Mereka Sebaliknya Ia Meminta Keduanya Untuk Bekerja Bersama Sama Menggali Saluran Air Baru Yang Lebih Besar Agar Air Hujan Dapat Mengalir Dengan Lancar Mereka Harus Bekerja Berhari Hari Tetapi Pada Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Masalah Itu Bukan Karena Kesalahan Salah Satu Pihak Melainkan Kurangnya Kerjasama Di Antara Mereka Abu Nawas Berhenti Sejenak Melihat Wajah Para Menteri Yang Mulai Menganggu Anggu Lalu Ia Membuka Karung Yang Dibawanya Di Dalamnya Terdapat Segegam Pasir Sebatang Kayu Dan Sebuah Guci Kecil Paduka Jika Boleh Saya Ingin Menunjukkan Sesuatu Abu Nawas Mengambil Pasir Itu Dan Membaginya Menjadi Dua Tumpukan Di Atas Meja Ini Melambangkan Dua Wilayah Yang Anda Bicarakan Jika Anda Hanya Membaginya Tanpa Memperhatikan Hubungan Di Antara Keduanya Yang Terjadi Hanyalah Terjadi Konflik Kemudian Ia Mengambil Kayu Dan Menggunakannya Untuk Menggambar Garis Penghubung Di Antara Kedua Tumpukan Pasir Itu Tetapi Jika Anda Menciptakan Jalur Yang Kerjasama Seperti Saluran Air Dalam Cerita Tadi Maka Kedua Wilayah Itu Akan Saling Mendukung Terakhir Abu Nawas Menuangkan Air Dari Kucik Kecil Kesalah Satu Tumpukan Pasir Dan Air Itu Mengalir Melalui Jalur Yang Telah Ia Buat Membahasai Kedua Tumpukan Pasir Secara Merata Paduka Solusi Yang Terbaik Bukan Membagi Wilayah Secara Rata Atau Tidak Rata Tetapi Memastikan Keduanya Terhubung Dengan Adil Tugas Anda Sebagai Raja Adalah Menjadi Kepala Desa Dalam Cerita Tadi Yang Mengarahkan Mereka Untuk Bekerjasama Bukan Berkonflik Raja Harun Terdiam Merenungkan Apa Yang Baru Saja Disampaikan Oleh Abu Nawas Para Menteri Terkesima Dengan Kebijaksanaan Sederhana Namun Mendalam Dari Penasihat Kerajaan Itu Akhirnya Sang Raja Memutuskan Untuk Menerapkan Gagasan Baru Dari Abu Nawas Yaitu Membangun Jalur Perdagangan Dan Irrigasi Yang Menghubungkan Kedua Wilayah Tersebut Sehingga Masing-masing Wilayah Saling Mendukung Tanpa Merasa Ada Yang Dirugikan Raja Harun Al-Rashid Begitu Terkesan Dengan Penjelasan Abu Nawas Dengan Ada Yang Penuh Semangat Ia Berkata Wahai Abu Nawas Kau Memang Luar Biasa Namun Aku Ingin Tahu Lebih Jauh Bagaimana Aku Bisa Memastikan Kedua Gubernur Ini Tidak Saling Curiga Sebab Meskipun Jalur Kerjasama Telah Dibuat Mereka Bisa Saja Memanfaatkan Untuk Keuntungannya Masing-Masing Abu Nawas Tersenyum Mendengar Pertanyaan Itu Ia Memandang Raja Dan Berkata Paduka Izinkan Hamba Untuk Mengatur Pertemuan Dengan Kedua Gubernur Itu Dihadapan Anda Hamba Yakin Penyelesaian Ini Membutuhkan Dialog Langsung Dengan Mereka Sang Raja Menyetujui Usulan Tersebut Esokan Harinya Kedua Gubernur Dipanggil Ke Istana Gubernur Pertama Adalah Seorang Pria Parubaya Yang Terkenal Degas Tetapi Sedikit Angku Sementara Gubernur Yang kedua Lebih muda Penuh Ambisi Dan Kerap Dicurigai Ingin Memperluas Pengaruhnya Keduanya Keduanya Saling Melirik Dengan Pandangan Penuh Kecurigaan Ketika Memasuki Balai Arung Amunawas Melangkah Ketengah Ruangan Dengan Percaya Diri Ia Membawa Sebuah Meja Kecil Dan Meletakkannya Di antara Kedua Gubernur Di atas Meja Itu Ia Meletakkan Dua Gelas Kosong Dan Sebuah Kendi Berisi Air Semua Yang Hadir Di Ruangan Itu Memperhatikan Dengan Penuh Penasaran Wahai Para Gubernur Kata Abu Nawas Hari Ini Kita Akan Mempraktikan Keadilan Dalam Kerjasama Silahkan Perhatikan Kendi Ini Melambangkan Kekayaan Sumber Daya Dan Kekuatan Kerajaan Yang Paduka Percayakan Kepada Kalian Ia Menuangkan Air Dari Kendi Kedalam Salah Satu Gelas Hingga Penuh Inilah Yang Terjadi Jika Salah Satu Dari Kalian Berusaha Mengambil Semua Untuk Diri Sendiri Gelas Ini Penuh Tetapi Gelas Lainnya Kosong Ini Tidak Adil Kemudian Abu Nawas Menuangkan Air Ke Gelas Kedua Hingga Setengah Penuh Lalu Ia Menuangkan Sisanya Ke Gelas Pertama Dan Inilah Yang Terjadi Jika Salah Satu Dari Kalian Merasa Lebih Berhak Dibanding Yang Lain Kalian Berbagi Tetapi Tetap Saja Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Kedua Gubernur Mulai Memperhatikan Dengan Lebih Serius Abu Nawas Lalu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Terduga Ia Mengambil Kedua Gelas Itu Dan Menuangkanya Kembali Kekendi Namun Jika Kalian Mengembalikan Semua Kepada Paduka Dan Mengikuti Aturan Yang Ditetapkan Paduka Akan Mendistribusikan Mendistribusikan Kembali Sumber Daya Ini Dengan Adil Tidak Ada Yang Merasa Lebih Baik Ataupun Lebih Buruk Karena Keadilan Itu Hanya Tercapai Jika 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 Pihak Bekerja Untuk Kementingan Bersama Raja Harun Arasi Tersenyum Menganggup Puas Dengan Demonstrasi Itu Ia Memandang Kedua Gubernur Dan Berkata Kalian Mendengar Sendiri Nasihat Abu Nawas Mulai Hari Ini Aku Ingin Kalian Bekerja Bersama Sama Tidak Sebagai Pesaing Tetapi Sebagai Saudara Yang Saling Mendukung Namun Salah Satu Gubernur Paduka Bagaimana Jika Salah Satu Dari Kami Mencoba Mengambil Keuntungan Secara Diam Tiam Bukankah Ini Justru Akan Membuat Kerjasama Ini Rapu Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Itulah Sebabnya Paduka Di Sini Sebagai Pemimpin Pemimpin Yang Baik Bukan Hanya Memerintah Tetapi Juga Mengawasi Memastikan Setiap Orang Berjalan Sesuai Dengan Jalurnya Sebagai Raja Paduka Adalah Kendi Itu Sendiri Tempat Semua Keputusan Berpusat Jika Kendi Itu Kokoh Maka Isinya Pun Akan Tersimpan Dengan Baik Raja Harun Merasa Nasihat Abu Nawas Begitu Menyentuh Hatinya Namun Untuk Memastikan Kedua Gubernur Itu Benar-benar Memahami Pelajaran Ini Ia Meminta Abu Nawas Untuk Memberi Mereka Sebuah Tugas Khusus Abu Nawas Pun Merancang Kepada Masing-Masing Gubernur Sebuah Papan Besar Dan Meminta Mereka Menuliskan Sepuluh Hal Yang Mereka Inginkan Dari Wilayah Mereka Sendiri Certa Sepuluh Hal Yang Mereka Harapkan Dari Wilayah Lainnya Setelah Selesai Kedua Papan Itu Ditukar Saat Mereka Membaca Daftar Yang Ditulis Oleh Gubernur Lainnya Abu Nawas Berkata Sekarang Mari Kita Lihat Apakah Ada Kesamaan Di Antara Harapan Kalian Ternyata Sebagian Besar Dari Apa Yang Mereka Tulis Saling Mengelengkapi Gubernur Pertama Menginginkan Akses Ke Pelabuhan Yang Dimiliki Wilayah Gubernur Kedua Sementara Gubernur Kedua Membutuhkan Hasil Panen Dari Wilayah Gubernur Pertama Abu Nawas Tersenyum Puas Lihatlah Wahai Gubernur Kalian Sebenarnya Saling Membutuhkan Alih-alih Bersaing Kalian Dapat Membangun Sebuah Hubungan Yang Saling Menguntungkan Inilah Inti Dari Kerjasama Yang Sejati Raja Harun Arasin Merasa Semakin Kagum Dengan Kecerdasan Abu Nawas Ia Memutuskan Untuk Menjadikan Saran-saran Abu Nawas Sebagai Pedoman Utama Dalam Menyelesaikan Setiap Permasalahan Di Kerajaannya Kedua Gubernur Pun Akhirnya Sepakat Untuk Bekerjasama Di bawah Pengawasan Raja Dan Konflik Yang Sebelumnya Terasa Tak Terhindarkan Berhasil Dicegah Dengan Bijak Melihat Kedua Gubernur Mulai Memahami Pentingnya Kerjasama Raja Harun Arasid Memutuskan Untuk Melangkah Lebih Maju Lebih Jauh Dan Ia Berkata Kepada Abu Nawas Nasid Musung Mengagumkan Tetapi Aku Ingin Memastikan Bahwa Persetujuan Ini Bukan Hanya Ucapan Belaka Aku Ingin Bukti Nyata Bahwa Mereka Dapat Bekerjasama Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Paduka Isinkan Hamba Mengatur Sebuah Ujian Untuk Kedua Gubernur Ini Jika Mereka Berhasil Maka Tak Akan Ada Lagi Keraguan Tentang Miat Mereka Raja Menujudui Ide Itu Dan Abu Nawas Segera Menyusun Rencananya Ia Mengumpulkan Kedua Gubernur Dan Memberi Mereka Sebuah Tugas Yang Terlihat Sederhana Tetapi Penuh Makna Hamba Memiliki Kedua Burung Yang Luar Biasa Indah Kata Abu Nawas Sambil Membawa Dua Sangkar Besar Berisi Burung Yang Bulunya Berwarna Warni Burung Burung Ini Melambangkan Kekuasaan Kalian Tugas Kalian Adalah Membawa Burung Ini Ke Hutan Di Luar Istana Dan Melepaskannya Tetapi Burung Burung Ini Harus Kembali Kepada Hamba Dengan Selamat Dalam Waktu Tiga Hari Jika Salah Satu Dari Kalian Gagal Maka Tugas Ini Dihanggap Tidak Berhasil Kedua Gubernur Tampak Bingung Salah Satu Dari Mereka Bertanya Bagaimana Mungkin Burung Ini Bisa Kembali Jika Kami Melepaskannya Burung Burung Ini Tidak Mengenali Jalan Kembali Ke Istana Abun Awas Tersenyum Penuh Teka Teki Itulah Ujian Kalian Temukan Cara Agar Burung Ini Kembali Jika Kalian Bekerja Sendiri Mungkin Mustahil Tetapi Jika Kalian Bekerja Sama Segalanya Bisa Mungkin Sejadi Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Kedua Gubernur Menerima Tantangan Itu Mereka Membawa Burung Tersebut Ke Hutan Dengan Perasaan Yang Campur Adu Di Tengah Perjalanan Mereka Mulai Berdebat Tentang Cara Terbaik Untuk Menangani Tugas Tersebut Gubernur Pertama Ingin Melatih Burung Itu Terlebih Dahulu Agar Terbiasa Dengan Jalan Pulang Sementara Gubernur Kedua Berpendapat Bahwa Mereka Harus Menggunakan Makanan Sebagai Umpan Untuk Menarik Burung Itu Kembali Perdebatan Mereka Tak kunjung Selesai Hingga Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Waktu Terus Berjalan Dengan Enggan Mereka Memutuskan Untuk Menggabungkan Ide Masing-masing Gubernur Pertama Melatih Burung Dengan Penuh Kesabaran Sementara Gubernur Yang Kedua Menyiapkan Jalur Umpan Berupa Biji-bijian Yang Tersebar Sepanjang Jalan Dari Hutan Menuju Istana Hari Pertama Berlalu Dengan Penuh Kerja Keras Mereka Mulai Melihat Hasil Kecil Dari Usaha Mereka Ketika Burung-burung Itu Mulai Mengenali Jalur Umpan Namun Di Malam Hari Seekor Kucing Liar Hampir Memangsa Salah Satu Burung Untungnya Gubernur Kedua Berhasil Mengusir Kucing Tersebut Dan Gubernur Pertama Mulai Memahami Bahwa Menjaga Burung Itu Membutuhkan Kerjasama Yang Lebih Erat Lagi Pada Hari Yang Kedua Mereka Bekerja Lebih Terorganisasi Gubernur Pertama Memimpin Sesi Latihan Pagi Sementara Gubernur Kedua Memastikan Jalur Umpan Tetap Aman Saat Burung-burung Itu Mulai Terbang Mengikuti Jalur Yang Telah Dibuat Mereka Lebih Percaya Diri Namun Tantangan Lain Muncul Ketika Seekor Burung Tiba-tiba Terbang Ke Arah Yang Salah Karena Gangguan Angin Kali Ini Mereka Bekerja Bersama Untuk Mencari Burung Itu Dan Keberhasilan Mereka Semakin Menguatkan Hubungan Kerja Sama Mereka Pada Hari Yang Ketiga Burung-burung Itu Akhirnya Berhasil Mengikuti Jalur Yang Telah Mereka Buat Hingga Kembali Ke Istana Ketika Mereka Tiba Di Hadapan Abu Nawas Dan Raja Harun Arasid Burung-burung Itu Terbang Ke Arah Sangkar Mereka Dengan Mudah Raja Tersenyum Lebar Melihat Kebersah Silan Itu Ia Berdiri Dan Berkata Kepada Kedua Gubernur Kalian Telah Menunjukkan Bahwa Kerjasama Dapat Mengatasi Rintang Terbesar Apapun Dengan Ini Aku Yakin Kalian Dapat Memimpin Wilayah Kalian Tanpa Rasa Iri Ataupun Curiga Ingatlah Bahwa Kerajaan Ini Akan Kuat Jika Kalian Berdua Bekerja Untuk Kebaikan Bersama Abu Nawas Yang Menyaksikan Semua Itu Hanya Tersenyum Ia Tahu Bahwa Ujian Ini Lebih Dari Sekedar Tugas Biasa Melalui Ujian Itu Ia Telah Mengejarkan Pelajaran Berharga Tentang Kepercayaan Kerjasama Dan Juga Tanggung Jawab Bukan Hanya Kepada Kedua Gubernur Tetapi Juga Kepada Seluruh Pejabat Kerajaan Yang Hadir Menyaksikan Kejadian Itu Raja Harun Arashid Yang Sejak Awal Keterkesan Dengan Nasihat Abu Nawas Kini Merasa Lebih Yakin Bahwa Penasihatnya Itu Adalah Anugerah Bagi Kerajaan Ia Memutuskan Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Namun Seperti Biasa Abu Nawas Menolak Penghargaan Itu Dengan Rendah Hati Hanya Berkata Hamba Hanyalah Hamba Allah Yang Berusaha Menjalankan Amanah Banduka Hari Itu Menjadi Momen-momen Yang Bersejarah Bagi Kerajaan Sebuah Titik Dimana Kerjasama Dan Kebijaksanaan Menjadi Fondasi Baru Yang Menguatkan Kedamaian Di Antara Wilayah Wilayahnya Raja Para Menteri Dan Rakyat Bersyukur Memiliki Sosok Seperti Abu Nawas Yang Dengan Kecerdasannya Selalu Membawa Solusi Bagi Setiap Permasalahan Ketika Abu Abu Nawas Memberi Nasihat Yang Membuat Raja Tercengang Di Suatu Pagi Yang Cerah Raja Harun Al-Rasyid Memanggil Para Menterinya Untuk Berkumpul Di Balayarung Istana Suasana Begitu Tegang Karena Sang Raja Sedang Menghadapi Sebuah Dilema Besar Raja Harus Membuat Keputusan Yang Penting Tentang Pembagian Wilayah Kekuasaan Untuk Dua Gubernurnya Tetapi Keputusan Itu Melibatkan Resiko Yang Besar Jika Salah Langkah Konflik Di Antara Kedua Wilayah Itu Bisa Pecah Dan Kerajaan Akan Terancam Para Menteri Berdebat Semit Ada Yang Menyarankan Agar Wilayah Itu Dibagi Rata Tetapi Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Satu Wilayah Lebih Berhak Mendapat Porsi Lebih Besar Raja Mendengarkan Semua Argumen Mereka Tetapi Tak Satupun Mampu Meyakinkannya Merasa Buntu Raja Harun Memutuskan Untuk Memanggil Penasehat Yang Terkenal Dengan Kecerdikannya Yaitu Abu Nawas Ketika Abu Nawas Tiba Di Istana Ia Terlihat Tenang Seperti Biasanya Meskipun Mengetahui Bahwa Masalah Besar Menantinya Raja Menjelaskan Situasinya Dan Meminta Pendapat Abu Nawas Abu Nawas Kata Raja Harun Kau Dikenal Sebagai Orang Yang Bijak Berikan Aku Nasihat Yang Dapat Menyelesaikan Masalah Ini Tanpa Menimbulkan Konflik Abu Nawas Tersenyum Tipis Wahai Paduka Isinkan Hamba Meminta Waktu Satu Hari Untuk Memikirkan Solusi Yang Terbaik Masalah Sebesar Ini Membutuhkan Pemikiran Yang Mendalam Raja Menganggut Setuju Esok Harinya Abu Nawas Kembali Ke Istana Membawa Sebuah Karung Yang Besar Para Menteri Penasaran Apa Yang Ada Di Dalam Karung Itu Dengan Tenang Abu Nawas Meletakkan Karung Itu Di Hadapan Raja Paduka Di 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 Dalam Karung Ini Terdapat Jawaban Atas Jilema Yang Anda Hadapi Tapi Sebelum Saya Membukanya Izinkan Saya Menceritakan Sebuah Kisah Semua Orang Di Ruangan Itu Terdiam Menanti Kisah Yang Akan Diceritakan Oleh Abu Nawas Di Sebuah Desa Kecil Kata Abu Nawas Memulai Hidup Dua Orang Petani Yang Memiliki Ladang Gandum Yang Berdampingan Suatu Hari Hujan Jelas Mengguyur Desa Itu Dan Sebagian Besar Ladang Mereka Terendam Air Petani Pertama Menyalakan Petani Kedua Karena Merasa Irigasi Ladangnya Dibuat Dengan Buruk Sehingga Air Menggenang Petani Kedua Pun Balik Menyalakan Petani Yang Pertama Karena Merasa Aliran Air Dari Ladangnya Terlalu Deras Mereka Menyalakan Petani Pertama Karena Merasa Aliran Air Dari Ladangnya Terlalu Deras Mereka Berdebat Tanpa Henti Hingga Akhirnya Kepala Desa Dipanggil Untuk Menyelesaikan Masalah Kepala Desa Itu Tidak Langsung Memihak Salah Satu Pihak Dari Mereka Sebaliknya Ia Meminta Keduanya Untuk Bekerja Bersama Sama Beli Saluran Air Baru Yang Lebih Besar Agar Air Hujan Dapat Mengalir Dengan Lancar Mereka Harus Bekerja Berhari Hari Tetapi Pada Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Masalah Itu Bukan Karena Kesalahan Salah Satu Pihak Melainkan Kurangnya Kerjasama Di Antara Mereka Amunawas Berhenti Sejenak Melihat Wajah Para Menteri Yang Mulai Menganggu Anggu Lalu Ia Yang Dibawanya Di Dalamnya Terdapat Segegam Pasir Sebatang Kayu Dan Sebuah Guci Kecil Paduka Jika Boleh Saya Ingin Menunjukkan Sesuatu Abu Nawas Mengambil Pasir Itu Dan Membaginya Menjadi Dua Tumpukan Di Atas Meja Ini Melambangkan Dua Wilayah Yang Anda Bicarakan Jika Anda Hanya Membaginya Tanpa Memperhatikan Hubungan Di Antara Keduanya Yang Terjadi Hanyalah Terjadi Konflik Kemudian Ia Mengambil Kayu Dan Menggunakannya Untuk Menggambar Garis Penghubung Di Antara Kedua Tumpukan Pasir Itu Tetapi Jika Anda Menciptakan Jalur Yang Kerjasama Seperti Saluran Air Dalam Cerita Tadi Maka Kedua Wilayah Itu Akan Saling Mendukung Terakhir Abu Nawas Menuangkan Air Dari Guci Kecil Kesalah Satu Tumpukan Pasir Dan Air Itu Mengalir Melalui Jalur Yang Telah Ia Buat Membahasai Kedua Tumpukan Pasir Secara Merata Paduka Solusi Yang Terbaik Bukan Membagi Wilayah Secara Rata Atau Tidak Rata Tetapi Memastikan Keduanya Terhubung Dengan Adil Tugas Anda Sebagai Raja Adalah Menjadi Kepala Desa Dalam Cerita Tadi Yang Mengarahkan Mereka Untuk Bekerjasama Bukan Berkonflik Raja Harun Terdiam Merenungkan Apa Yang Baru Saja Disampaikan Oleh Abu Nawas Para Menteri Pun Terkesima Dengan Kebijaksanaan Sederhana Namun Mendalam Dari Penasihat Kerajaan Itu Akhirnya Sang Raja Memutuskan Untuk Menerapkan Gagasan Baru Dari Abu Nawas Yaitu Membangun Jalur Perdagangan Dan Irrigasi Yang Menghubungkan Kedua Wilayah Tersebut Sehingga Masing-masing Wilayah Saling Mendukung Tanpa Merasa Ada Yang Dirugikan Raja Harun Al-Rashid Berkitu Terkesan Dengan Penjelasan Abu Nawas Dengan Nada Yang Penuh Semangat Ia Berkata Wahai Abu Nawas Kau Memang Luar Biasa Namun Aku Ingin Tahu Lebih Jauh Bagaimana Aku Bisa Memastikan Kedua Gubernur Ini Tidak Saling Curiga Sebab Meskipun Jalur Kerjasama Telah Dibuat Mereka Bisa Saja Memanfaatkan Untuk Keuntungannya Masing-masing Abu Nawas Tersenyum Mendengar Pertanyaan Itu Ia Memandang Raja Dan Berkata Paduka Izinkan Hamba Untuk Mengatur Pertemuan Dengan Kedua Gubernur Itu Hamba Yakin Penyelesaian Ini Membutuhkan Dialog Langsung Dengan Mereka Sang Raja Menyetujui Usulan Tersebut Esokan Harinya Kedua Gubernur Dipanggil Ke Istana Gubernur Pertama Adalah Seorang Pria Parubaya Yang Terkenal Degas Tetapi Sedikit Angku Sementara Gubernur Yang Kedua Lebih Mudah Penuh Ambisi Dan Kerap Dicurigai Ingin Memperluas Pengaruhnya Keduanya Saling Melirik Dengan Pandangan Penuh Kecurigaan Ketika Memasuki Balai Yarung Amun Awas Melangkah Ketengah Ruangan Dengan Percaya Diri Ia Ia Membawa Sebuah Meja Kecil Dan Meletakkannya Di Antara Kedua Gubernur Di Atas Meja Itu Ia Meletakkan Dua Gelas Kosong Dan Sebuah Kendi Berisi Air Semua Yang Hadir Di Ruangan Itu Memperhatikan Dengan Penuh Penasaran Wahai Para Gubernur Kata Abu Nawas Hari Ini Kita Akan Mempraktikan Keadilan Dalam Kerjasama Silahkan Perhatikan Kendi Ini Melambangkan Kekayaan Sumber Daya Dan Kekuatan Kerajaan Yang Paduka Percayakan Kepada Kalian Ia Menuangkan Air Dari Kendi Kedalam Salah Satu Gelas Hingga Penuh Inilah Yang Terjadi Jika Salah Satu Dari Kalian Berusaha Mengambil Semua Untuk Diri Sendiri Gelas Ini Penuh Tetapi Gelas Lainnya Kosong Ini Tidak Adil Kemudian Abu Nawas Menuangkan Air Ke Gelas Kedua Hingga Setengah Menuh Lalu Ia Menuangkan Sisanya Ke Gelas Pertama Dan Inilah Yang Terjadi Jika Salah Satu Dari Kalian Merasa Lebih Berhak Dibanding Yang Lain Kalian Berbagi Tetapi Tetap Saja Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Kedua Gubernur Mulai Memperhatikan Dengan Lebih Serius Abu Nawas Lalu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Terduga Ia Mengambil Kedua Gelas Itu Dan Menuangkanya Kembali Kekendi Namun Jika Kalian Mengembalikan Semua Kepada Paduka Dan Mengikuti Aturan Yang Ditetapkan Paduka Akan Mendistribusikan Mendistribusikan Kembali Sumber Daya Ini Dengan Adil Tidak Ada Yang Merasa Lebih Baik Ataupun Lebih Buruk Karena Keadilan Itu Hanya Akan Tercapai Jika Semua Pihak Bekerja Untuk Kementingan Bersama Raja Harun Arasi Tersenyum Menganggup Puas Dengan Demonstrasi Itu Ia Memandang Kedua Gubernur Dan Berkata Kalian Mendengar Sendiri Nasihat Abu Nawas Mulai Hari Ini Aku Ingin Kalian Bekerja Bersama Sama Tidak Sebagai Pesaing Tetapi Sebagai Saudara Yang Saling Mendukung Namun Salah Satu Gubernur Yang Lebih Mudah Mengangkat Tangannya Paduka Bagaimana Jika Salah Satu Dari Kami Mencoba Mengambil Keuntungan Secara Diam Tiam Bukankah Ini Justru Akan Membuat Kerjasama Ini Rapuh Abu Nawas Menjawab Dengan Tenang Itulah Sebabnya Paduka Di Sini Sebagai Pemimpin Pemimpin Yang Baik Bukan Hanya Memerintah Tetapi Juga Mengawasi Memastikan Setiap Orang Berjalan Sesuai Dengan Jalurnya Sebagai Raja Paduka Adalah Kendi Itu Sendiri Tempat Semua Keputusan Berpusat Jika Kendi Itu Kokoh Maka Isinya Pun Akan Tersimpan Dengan Baik Raja Harun Merasa Nasihat Abu Nawas Begitu Menyentuh Hatinya Namun Untuk Memastikan Kedua Gubernur Itu Benar-benar Memahami Pelajaran Ini Ia Meminta Abu Nawas Untuk Memberi Mereka Sebuah Tugas Khusus Abu Nawas Pun Merancang Tugas Yang Unik Ia Memberikan Kepada Masing-masing Gubernur Sebuah Papan Besar Dan Meminta Mereka Menuliskan Sepuluh Hal Yang Mereka Inginkan Dari Wilayah Mereka Sendiri Certa Sepuluh Hal Yang Mereka Harapkan Dari Wilayah Lainnya Setelah Selesai Kedua Papan Itu Ditukar Saat Mereka Membaca Daftar Yang Ditulis Oleh Gubernur Lainnya Abu Nawas Berkata Sekarang Mari Kita Lihat Apakah Ada Kesamaan Di Antara Harapan Kalian Ternyata Sebagian Besar Dari Apa Yang Mereka Tulis Saling Mengelengkapi Gubernur Pertama Menginginkan Akses Ke Pelabuhan Yang Dimiliki Wilayah Gubernur Kedua Sementara Gubernur Kedua Membutuhkan Hasil Panen Dari Wilayah Gubernur Pertama Abu Nawas Tersenyum Puas Lihatlah Wahy Gubernur Kalian Sebenarnya Saring Membutuhkan Ahli-ahli Bersaing Kalian Dapat Membangun Sebuah Hubungan Yang Saling Menguntungkan Inilah Inti Dari Kerjasama Yang Sejati Raja Harun Larasin Merasa Semakin Kagum Dengan Kecerdasan Abu Nawas Ia Memutuskan Untuk Menjadikan Saran-saran Abu Nawas Sebagai Pedoman Utama Dalam Menyelesaikan Setiap Sepakat Untuk Bekerjasama Di bawah Pengawasan Raja Dan Konflik Yang Sebelumnya Terasa Tak Terhindarkan Berhasil Dicegah Dengan Bijak Melihat Kedua Gubernur Mulai Memahami Pentingnya Kerjasama Raja Harun Ar-Rasid Memutuskan Untuk Melangkah Lebih Maju Lebih Jauh Dan Ia Berkata Kepada Abu Nawas Nasid Mu Sungguh Mengagumkan Tetapi Aku Ingin Memastikan Bahwa Persetujuan Ini Bukan Hanya Ucapan Melaka Aku Ingin Bukti Nyata Bahwa Mereka Dapat Bekerjasama Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Paduka Isinkan Hamba Mengatur Sebuah Ujian Untuk Kedua Gubernur Ini Jika Mereka Berhasil Maka Tak Akan Ada Lagi Keraguan Tentang Miat Mereka Raja Menujudui Ide Itu Dan Abu Nawas Segera Menyusun Rencananya Ia Mengumpulkan Kedua Gubernur Dan Memberi Mereka Sebuah Tugas Yang Terlihat Sederhana Tetapi Penuh Makna Hamba Memiliki Kedua Burung Yang Luar Biasa Indah Kata Abu Nawas Sambil Membawa Dua Sangkar Besar Berisi Burung Yang Bulunya Berwarna Warni Burung Burung Ini Melambangkan Kekuasaan Kalian Tugas Kalian Adalah Membawa Burung Ini Ke Hutan Di Luar Istana Dan Melepaskannya Tetapi Burung Burung Ini Harus Kembali Kepada Hamba Dengan Selamat Dalam Maktu Tiga Hari Jika Salah Satu Dari Kalian Gagal Maka Tugas Ini Dihanggap Tidak Berhasil Kedua Gubernur Tampak Bingung Salah Satu Dari Mereka Bertanya Bagaimana Mungkin Burung Ini Bisa Kembali Jika Kami Melepaskannya Burung Burung Ini Tidak Mengenali Jalan Kembali Ke Istana Abun Awas Tersenyum Penuh Teka Teki Itulah Ujian Kalian Temukan Cara Agar Burung Ini Kembali Jika Kalian Bekerja Sendiri Mungkin Mustahil Tetapi Jika Kalian Bekerjasama Segalanya Bisa Mungkin Sejadi Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Kedua Gubernur Menerima Tantangan Itu Mereka Membawa Burung Tersebut Ke Hutan Dengan Perasaan Yang Campur Adu Di Tengah Perjalanan Mereka Mulai Berdebat Tentang Cara Terbaik Untuk Menangani Tugas Tersebut Gubernur Pertama In Melatih Burung Itu Terlebih Dahulu Agar Terbiasa Dengan Jalan Pulang Sementara Gubernur Kedua Berpendapat Bahwa Mereka Harus Menggunakan Makanan Sebagai Umpan Untuk Menarik Burung Itu Kembali Perdebatan Mereka Tak Kunjung Selesai Hingga Akhirnya Mereka Menyadari Bahwa Waktu Terus Berjalan Dengan Enggan Mereka Memutuskan Untuk Menggabungkan Ide Masing-masing Gubernur Pertama Melatih Burung Dengan Penuh Kesabaran Sementara Gubernur Yang Kedua Menyiapkan Jalur Umpan Berupa Biji-bijian Yang tersebar Sepanjang Jalan Dari Hutan Menuju Istana Hari Hari Pertama Berlalu Dengan Penuh Kerja Keras Mereka Mulai Melihat Hasil Kecil Dari Usaha Mereka Ketika Burung-burung Itu Mulai Mengenali Jalur Umpan Namun Di Malam Hari Seekor Kucing Liar Hampir Memangsa Salah Satu Burung Untungnya Gubernur Kedua Berhasil Mengusir Kucing Tersebut Dan Gubernur Pertama Mulai Memahami Bahwa Menjaga Burung Itu Membutuhkan Kerjasama Yang Lebih Erat Lagi Pada Hari Yang Kedua Mereka Bekerja Lebih Terorganisasi Gubernur Pertama Memimpin Sesi Latihan Pagi Sementara Gubernur Kedua Memastikan Jalur Umpan Tetap Aman Saat Burung-burung Itu Mulai Terbang Mengikuti Jalur Yang Telah Dibuat Mereka Lebih Percaya Diri Namun Tantangan Lain Muncul Ketika Seekor Burung Tiba-tiba Terbang Ke Arah Yang Salah Karena Gangguan Angin Kali Ini Mereka Bekerja Bersama Untuk Mencari Burung Itu Dan Keberhasilan Mereka Semakin Menguatkan Hubungan Kerjasama Mereka Pada Hari Yang Ketiga Burung-burung Itu Akhirnya Berhasil Mengikuti Jalur Yang Telah Mereka Buat Hingga Kembali Ke Istana Ketika Mereka Tiba Di Hadapan Abu Nawas Dan Raja Harun Arashid Burung-burung Itu Terbang Ke Arah Sangkar Mereka Dengan Mudah Raja Tersenyum Lebar Melihat Kebersahilan Itu Ia Berdiri Dan Berkata Kepada Kedua Gubernur Kalian Telah Menunjukkan Bahwa Kerjasama Dapat Mengatasi Rintang Terbesar Apapun Dengan Ini Aku Yakin Kalian Dapat Memimpin Wilayah Kalian Tanpa Rasa Iri Ataupun Curiga Ingatlah Bahwa Kerajaan Ini Akan Kuat Jika Kalian Berdua Bekerja Untuk Kebaikan Bersama Abu Nawas Yang Menyaksikan Semua Itu Hanya Tersenyum Ia Tahu Bahwa Ujian Ini Lebih Dari Sekedar Tugas Biasa Melalui Ujian Itu Ia Telah Mengejarkan Pelajaran Berharga Tentang Kepercayaan Kerjasama Dan Juga Tanggung Jawab Bukan Hanya Kepada Kedua Gubernur Tetapi Juga Kepada Seluruh Pejabat Kerajaan Yang Hadir Menyaksikan Kejadian Itu Raja Harun Arashid Yang Sejak Awal Keterkesan Dengan Nasihat Abu Nawas Kini Merasa Lebih Yakin Bahwa Penasihatnya Itu Adalah Anugerah Bagi Kerajaan Ia Memutuskan Untuk Memberikan Penghargaan Kepada Abu Nawas Atas Kebijaksanaannya Namun Seperti Biasa Abu Nawas Menolak Penghargaan Itu Dengan Rendah Hati Hanya Berkata Hamba Hanyalah Hamba Allah Yang Berusaha Menjalankan Amanah Baduka Hari Itu Menjadi Momen Yang Bersejarah Bagi Kerajaan Sebuah Titik Dimana Kerjasama Dan Kebijaksanaan Menjadi Fondasi Baru Yang Menguatkan Kedamaian Di Antara Wilayah Wilayah Raja Para Menteri Dan Rakyat Bersyukur Memiliki Sosok Seperti Abu Nawas Yang Dengan Kecerdasannya Selalu Membawa Solusi Bagi Setiap Permasalahan